salam satu hobi buat teman teman sahabat rezonamental fish yang lagi nonton jadi kita sambung lagi membahas ikan pikok basnya karena memang untuk ukuran dewasa posisi lagi kosong karena saya juga nyandi jualan juga bisa teman teman perhatikan itu mini mega tank spesial penampungan untuk pikok bas yang dewasa jadi lagi kosong jadi ini kebetulan lagi santai jadi saya sempatkan lah untuk berbagi lagi tentang di basnya tentunya yang mungkin banyak lewatkan selama ini terutama buat para penghubungan barunya generasi barunya rezonamental fish lahir karena pengalaman dan bertujuan berbagi pengalaman menyambung selatu rahmi buat teman teman semua jadi buat para penghubungan baru tetap semangat nah jadi mengenal ikan pibas memang banyak sekali jenisnya dari harga yang merakyat sampai harga yang sultan nah dimana harga sultan itu sendiri harga yang cukup fantastik karena memang jenisnya itu sangat langka di negara kita di Indonesia terutama para breedernya juga masih sedikit bahkan belum ada yang mengembangkan nah mudah-mudahan breeder-breeder kita yang sultan-sultan dapat mengembangkan jenis-jenis yang memang belum ada di Indonesia dan suatu saat nanti kita bisa memelihara memilikinya dengan harga yang merakyat pula dan untuk harga yang merakyat itu udah lumayan banyak yang ada di Indonesia di tempat kita salah satunya itu mono yang memang banyak sekali penghobinya jadi banyak penghobi itu memang karena harganya tergolong paling murah nah jadi sekali lagi mudah-mudahan para breeder sultan-sultan bisa mengembangkan secara besar-besaran sehingga kami nantinya dapat memelihara semuanya terutama buat para pecinta sejati di pikok basnya nah jadi semua ini memang tak lepas dari hobi dan beli jadi di video ini saya ingin berbagi kepada teman-teman cara memilih baby pikok bas sebelum membeli kalau untuk ukuran dewasa kita lihat pun itu udah jelas perbedaan mana yang bagus atau kurangnya dan untuk yang baby sekedar berbagi dari saya mudah-mudahan bermanfaat terutama buat para penghobi barunya jadi hal-hal yang harus kita perhatikan sebelum kita membeli itu alangkah baiknya kita tanyakan dahulu kepada penjualnya gen dari indukan nah utamakan gen dari indukan itu memang bagus jadi bagus itu sendiri dari segi ukuran ukuran yang terbaik itu memang mayoritas di atas 35 cm kalau untuk bibasnya terus yang selanjutnya gen dari indukan dari markingnya jadi dari coraknya itu memang top marking terus yang selanjutnya sebelum teman-teman membeli dari satu koloni itu biasanya teman-teman milih itu pilihlah yang paling unik yang paling aneh karena apa hal yang unik hal yang aneh itu dapat lebih dibanggakan kita banggakan kepada teman-teman sama-sama penghobinya otomatis juga untuk harga juga jelas lebih berbeda nantinya nah yang selanjutnya sebelum teman-teman membeli itu pilihlah dari satu koloni yang paling besar yang paling besar ini satu indukan bisa teman-teman perhatikan itu memang sangat berbeda sekali ukurannya ada yang sudah besar ada yang masih kecil-kecil gak besar-besar jadi pilihlah yang paling besar terus yang selanjutnya teman-teman perhatikan pada baby cikok basnya jadi benar-benar clean jadi tidak ada penyakit yang menempel seperti wet spot itu biasanya untuk baby itu sangat sangat rentan sekali jadi tanpa kita sadari terutama para penghobi barunya tanpa kita sadari kita asal serok kita asal pilih jadi sampai rumah kita sedikit bingung kok mati kan gitu nah terus yang selanjutnya mungkin sekedar meraba-raba untuk jantan dan betina karena memang dari versi saya pribadi pengalaman untuk jantan dan betina itu mulai bisa kita baca itu pun sekedar meraba-raba itu di ses 15 cm ke atas 20 cm ke atas itu pun sekedar meraba dan untuk babynya sekedar rabaan saya selama ini itu hanya dari postur badan sendiri dimana postur badan itu sendiri memang seperti acuan yang dewasa dari mulai dari kecil ini udah mulai nampak postur yang memanjang terus bentuk kepala nah itu udah ada sedikit perbedaan jadi sedikit memberanikan diri saja untuk memilih jantan dan betinanya terus mungkin next time lah untuk perbedaan jantan dan betinanya mudah-mudahan ada bahan tentunya jadi gak ada contek-menyontek dari video orang lain jadi sekedar berbagi tip dari saya mudah-mudahan teman-teman puas lah setelah membeli setelah mengikuti pembahasan setelah menonton video ini jadi intinya salam satu hobi dari saya mudah-mudahan bermanfaat terutama buat para penghobi barunya terima kasih selamat malam salam rezonan mental peace